Pemirsa banjir yang melanda Jakarta tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di kawasan kumu di pinggiran Kali Ciliwung. Mereka yang berdiam di perumahan mewah pun tidak luput dari terjangan banjir. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Galih Geraldi yang akan melaporkan kondisi banjir di perumahan mewah Green Garden Jakarta Barat. Ya, Galih, bagaimana kondisi terkini di Green Garden Jakarta Barat? Ya, baik Fitri, memang sejak diguru hujan pada hari Senin malam lalu hingga selasa pagi pada hari ini sejumlah kawasan di DKI Jakarta memang terendam oleh genangan air ataupun oleh banjir. Dan salah satu kondisi yang terparah ialah di kawasan Jakarta Barat, di tempat sekarang saya berada, yaitu di depan perumahan Green Garden, Jalan Panjang Jakarta Barat. Dan memang sejak terpantau, sejak siang hari tadi, ketinggian air di sini masih mencapai kisaran 40 hingga 50 cm. Sehingga bisa dibilang kondisi air masih belum bisa, masih dikatakan masih tidak turun. Dan memang arus lalu lintas di sini pun masih belum berfungsi dengan normal. Hal ini memang bisa dibuktikan dengan banyaknya kendaraan yang masih enggan melewati jalur sepanjang jalan panjang dan juga perumahan Green Garden Jakarta Barat ini. Ada pun kendaraan yang memang melewati arus lalu lintas di daerah sini, mengakibatkan kendaraannya monggok baik itu roda 2 maupun roda 4 rara. Ya, gali artinya banjir masih kemudian merendam perumahan Green Garden di Jakarta Barat. Bagaimana dengan warga? Apakah warga sudah mengungsi kembali atau memilih bertahan di rumahnya? Ya baik Fitri, memang berdasarkan informasi yang kami himpun banyak warga perumahan Green Garden ataupun sekitarnya masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Namun tidak sedikit pula yang mengungsi ke kawasan Green Garden lama atau di dekat rel kereta Pesing. Dan kemudian tidak hanya di situs saja Fitri yang di para pengungsi untuk mengungsikan diri mereka masing-masing yaitu ada juga sisanya di pos keamanan perumahan Green Garden Jakarta Barat. Namun memang pos keamanan tidak cukup untuk menampung banyak orang sehingga banyak dari mereka memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka sampai nanti bantuan ataupun tenda bencana didirikan oleh relawan setempat. Baru mereka akan meninggalkan perumahan mereka masing-masing. Fitri. Ya Gali, karena jalanan juga kemudian masih terendam banjir, apakah ada rekayasa arus lalu lintas atau bagaimana kondisi lalu lintas di Green Garden sendiri di sekitar situ? Ya baik Fitri, memang kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini masih terpantau cukup normal. Andai walaupun ramai memang tidak seramai pagi hari tadi. Namun bisa diperkirakan akan parah pada pukul setengah enam hingga pukul enam sore. Hal ini memang disebabkan banyaknya orang yang pulang kerja melalui jalan ataupun rute ini. Dan ada pun rute alternatif yaitu dari arah Green Garden akan dialihkan melalui pesing. Sedangkan untuk di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya di Jakarta Barat khususnya untuk jalan puri kembangan para pengendara juga akan dialihkan melalui arah Cengkareng. Dan kemudian untuk jalan dan mogot di Jembatan Gantung dihimbau bagi pendara jangan melintas karena ketinggian air sudah tidak dapat dilalui lagi baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 Fitri. Baik terima kasih Gali. Pemirsa demikian laporan langsung Gali Geraldi dari perumahan Green Garden Jakarta Barat.